bisakah masuk ke dunia baru lewat lautan campbell bila dilihat dari peta dunia one piece lautan dunia baru diapit oleh lautan campbell di sisi atas dan bawah atau di sisi utara sebelum north blue dan di sisi barat sebelum west blue campbell adalah lautan tenang yang tidak ada angin yang berhembus dan tidak ada arus air laut mustahil bagi kapal untuk berlayar disini disini juga merupakan sarang para seaking yang sensitif terhadap pergerakan di permukaan air laut lantas apakah mungkin kapal dari north blue dan west blue dapat memasuki lautan dunia baru lewat jalur memotong campbell sehingga tidak perlu melakukan perjalanan menuju ke grand line terlebih dahulu jawabannya bisa saja bila dari north blue dan west blue bila dari east blue dan south blue tidak bisa karena diantara lautan campbellnya adalah lautan grand line bisa dilihat dari peta dunia one piece berikut ini sejauh ini yang memungkinkan melakukannya adalah kapal angkatan laut kapal bajak laut yang mampu melewati campbell adalah kapal bajak laut kuja dengan memanfaatkan dua ekor ular beracun untuk menarik kapal melewati campbell ular yang sangat ditakuti oleh si king terkhusus kapal angkatan laut sudah dilapisi atau dipasangi teknologi batu laut penemuan vegapang sehingga menyamarkan keberadaan kapal angkatan laut dari si king namun perlu digarisbawahi lebar lautan campbell belum diketahui sehingga belum diketahui berapa jam atau hari yang diperlukan untuk melintasi lautan campbell dari north blue dan west blue secara teknis kapal-kapal angkatan laut dapat dengan aman melintasi lautan campbell seperti kapal-kapal yang datang ke dan pergi dari penjara impel down atau ketika wakil admiral momongga menjemput bawa hancock untuk ikut berperang di marine fort saat masih menjadi sisi bukai itulah pembahasan terkait apakah bisa memasuki dunia baru lewat lautan campbell silahkan drop teori dan komentar kalian di bawah jangan lupa subscribe terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati